ada channel youtube tapi ternyata nggak ada lagi sekarang maka nanti kita coba ini kan sih, kita coba ini kan ya baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan sama-sama membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim baik, teman-teman ini saya menyambung pelajaran sebelumnya ya ini kisah menarik nih, sebenarnya yang saya suka di bukunya itu banyak kisah-kisah nyata yang lebih banyak lah ya, kadang-kadang membaca buku teori ekonomi mungkin bacaannya banyak yang apa namanya, angka-angka tapi kita disini sering baca cerita jadi life story dan bahkan true story itu sangat menarik ya apalagi kalau teman-teman disini kadang-kadang ada Korean drama itu kan juga ceritanya sangat masuk, karena sangat dari cerita ya cerita itu sangat nah ini contoh dua jalan untuk mengurangi apa namanya smoking, smoking itu rokok nah ini kemarin kita ini sebelum ke penawaran, ini masalah permintaan kenapa sih banyak banget yang rokok gitu kan apa namanya, gimana caranya kita mengurangi gitu kan salah satunya adalah salah satu one way to reduce smoking is to shift the demand curve for cigarette order tobacco products jadi salah satu jadi memindahkan kurva permintaan dari rokok ke produk tobacco yang lain nah jadi kalau ada rokok herbal saya nggak tahu ya, kalian mungkin ahlinya ahli gitu penemu nah ketika ada apa namanya produk lain, ya kan, substitute itu pasti mereka kembali, wah rokok herbal kemarin sempat ada sih ya atau ada lah mungkin kandungan ya mungkin ada setahu saya beberapa jenis rokok kan kadang-kadang rokok-rokok lokal kan beda-beda ya kadang-kadang ada rokok itu bahannya bukan cuma tembakau ada batu sauda, macem-macem itu ya nah kemudian seperti itu nah kemudian itu contohnya ya diantaranya yang lain, diantaranya banyak lah intinya iklan-iklan, promosi supaya orang itu takut ngerokok itu juga salah satu nah kemudian itu salah satunya salah satu hal yang terakhir yang bisa dipakai itu adalah policymaker try to raise the price of cigarette intinya nilai rokok itu apa namanya nilai rokok itu harga rokok itu dinaikkan nilai rokok itu dinaikkan sehingga harga rokok itu dinaikkan sehingga kemudian permintaan rokok menjadi berkurang makanya ya cukai termasuk itu salah satu mengurangi permintaannya ya diantaranya ya ini cukai teks ya itu pajak semakin tinggi harga akan semakin membuat para pemrokok itu apa namanya sebentar sebentar Oke, jadi itu Semakin tinggi harga Sebagai higher price Encourage smoker Jadi semakin harganya semakin naik Harapannya itu Tapi kadang-kadang orang Rokok berat Mau berapapun harganya Merokok atau Makanan Sama aja Lebih dari itu Tapi itu salah satu alternatif Dua cara itu Caranya adalah dengan Apa namanya Permintaan tadi Dengan Melahirkan barang substitusi Kemudian juga Non-seman Apa namanya Larangan-larangan Terus yang terakhir diantaranya adalah Mempengaruhi harga Oke, itu aja untuk Tentang itu Jadi kalau ada diskusi Bagaimana cara mengurangi Apa namanya Peredaran dari Apa namanya rokok Nah itu salah satu Supply and demand Dan sama juga sih sebenarnya isu Satu isu lagi yang sebenarnya cukup Ini adalah Peredaran narkoba Tapi kenapa sih Kadang-kadang banyak orang Tertarik jualan narkoba Saya pengen Bahas di sisi supply Baik Kemudian kita coba Apa namanya Saya share screen untuk PPT-nya Nah Kemarin ini sekilas dulu Kekuatan dorongan pasar Pasar permintaan dan penawaran Sekarang kita bahas penawaran Karena memang Apa namanya Dua sisi ya Nah kemarin Biasanya kadang-kadang Kalau SKS-nya banyak Diajarkan dalam Satu Waktu gitu Tapi menurut saya ini Kita Pisa-pisa Karena sebenarnya ini Partai paling penting juga Dalam ekonomi Permintaan dan penawaran Dan banyak kemudian Lahir teori-teori Setelah itu Dari teori penawaran Permintaan itu Akhirnya banyak Sekali teori-teori yang lain Permintaan pasar Penawaran pasar Sama sebenarnya Tapi ujung-ujungnya Permintaan dan pasar Saya lupa ada bagian Salah satu buku itu Berkatakan Kalau seandainya Burung Beyo itu Bisa ngomong Permintaan dan penawaran Maka dia sudah bisa menjadi Seorang ekonom Atau ahli ekonomi Nah maka Supply and demand adalah Dua kata yang paling Disering digunakan oleh Para ekonomi Yaitu adalah Kekuatan yang Bagaimana itu memang Market ekonomis Jadi pasar ekonomi itu Bekerja itu Karena penawaran Dan permintaan Pertanyaannya Gimana kalau ada Penawaran saja Tanpa permintaan Pasti akan Kukot juga Artinya sudah Tidak laku lagi Contoh Misalnya Dulu ada Jasa telkom Jasa Telepon Apa namanya Telepon Apa ya Namanya Wartel Warung telepon Sekarang kalian Tidak akan melihat Itu lagi Karena semuanya Udah Beli HP Dan sebagainya Artinya apa Mungkin kalau kalian Mau bikin Jasa wartel Gitu Gak ada yang Mau pakai Dan kemudian Akhirnya Mengikis-mengikis Tidak ada lagi Yang membuka Wartel Itu contoh Jadi Apalagi Misalnya Gimana kalau ada Permintaan Kemudian Penawarannya Gak ada Nah ini Kesempatan Sebenarnya Ada banyak sekali Jadi sudah Ada permintaan Tentang ini Ini Tapi Produkannya Gak ada Sistem teknologi Macem-macem Influencer Misalnya Influencer Kayaknya sekarang Hampir semua orang Juga influencer Tapi orang yang Mau menjadi influencer Atau bakat Atau mengguluti Atau punya Passion disitu Masih sedikit Kalian juga sama Jadi passion Kemarin Ada Alumni Kita Bimuanskripsi saya Yang Kemudian Kita masih sering Komunikasi Dia itu Apa namanya Aktif di dunia maya Di lingkel tim Kemudian Tawar dia itu Kemudian Ditawari Pekerja di Fintech Syariah Awalnya Dia sekarang Bekerja di Bank Syariah Nah itu Menurut saya Mulai Nah itu kan Supply and Demand Jadi Permintaan Pasar Untuk bekerja Di dunia Industri Finansial Teknologi Itu sudah Mulai banyak Kalian harus Bisa Salah satunya Yang gak boleh Gartek Gartek Kalau Gartek Kayaknya gak cocok Harus Mau belajar Hari yang baru Itu kayaknya Sarat menjadi Mahasiswa Jadi Jangan kalian itu Apa namanya Istilahnya Kalau sulit Gak mau Belajar Jangan Sering belajar Sesuatu yang baru Bahkan teknologi Saya juga Belajar terus Apa namanya Memanfaatkan teknologi Kemudian Maka modern Mikroekonomi ini Tentang masalah Supply Demand And market Equilibrium Kemarin Demand kita Sudah pelajari Sekarang kita Bahas supply Market Equilibrium Kita akan bahas Di pertemuan Setelah UTS Saya Nggak apa Nyumpil Di sana Tapi Memang Menurut saya Ini kemarin Sudah kita Tekankan lagi Bahasanya Pasar itu Sebuah Kelompok Dari para Pembeli Dan Penjual Ini ada yang Raise hand Apakah mungkin Suara saya Ya Bermasalah Suara saya Apa Saya perlu Ganti Headset Mungkin Terdengar Nggak Jelas Jelas Pak Jelas Pak Jelas Mungkin Nggak kepencet Itu Pak Bisa Jadi Oke Oke Terima kasih Selanjut Ya Tidak Itu Takutnya Sains Apa Nah Kemudian Maka Hal Tentang Supply Demand Itu Merujuk Pada Kemarin Sudah jelaskan Perilaku Orang Bisa Berubah Sekarang Demand Tentang Korean Itu Tinggi Supply Mungkin Masih sedikit Tapi Sudah mulai Banyak Street Street Food Korean Itu Mulai Ada Kalian Misalnya Cek Di Desa Kalian Ada Belum Kalau Belum Siapa Tau Saya Nggak Tau Sekarang Orang Akses Korea Bisa Nggak Harus Punya TV Kabel Sebenarnya Punya HP Bisa Di Akses Korea Siapa Tau Jadi Itu Chance Juga Demand Sudah Ada Mulai Banyak Itu Sukses Korea Ini Mereka Setahu Saya Nanti Kita Bukti Ada Di Makro Ekonomi Jadi Mereka Suksesnya Sekarang Korea Itu Nggak 5 Tahun 10 Tahun BTS Mereka Itu Sudah Menginisiasi Puluhan Tahun Yang Lalu Mungkin 2 Dekade Karena Mereka Menginvestasi Banyak Banget Jadi Korea Waktu Awal Itu Orang Nggak Tau Jadi Negaranya Itu Saving Money Banyak Saving Itu Tabungan Negaranya Banyak Di Investikan Macem-macem Hal Macem-macem Kayaknya Mungkin Diantaranya Nggak Tau Kemudian Misalnya Mereka Dikenal Dengan Paras Wajahnya Dan Bagi mereka Itu Katanya Di sebagian Mawancara Itu Investasi Jadi Muka Itu Adalah Investasi Jadi Sampai Operasi Plastik Dan Sebagian Tapi Itu Let's Discuss Yang Lain Oke Intinya Bagaimana Mereka Berinteraksi Dengan Satu Sama Yang Lain Di Market Nah Kemudian Competition Kalau Dari Sisi Pemintaan Penentu Adalah Para Pembeli Buyers Sedangkan Supply Itu Ditungguan Para Penjualnya Sellers Nah Disini Saya Pengen Menjelaskan Jadi Misalnya Tadi Ada Dua Sisi Kayak Narkoba Ini Kadang-kadang Bagaimana Men-stop Peredaran Narkoba Makanya Kita Ngomong Dari Sisi Demand Demand Bagaimana Kalau Ada Demand Itu Bukannya Di Negara Ini Dilarang Apis-apis Banyak Ketangkap Kemudian Apa Namanya Iklan-iklan Sudah Banyak Jadi Duta Narkoba Juga Banyak Karena Ternyata Ya Karena Memang Sisi Supply Ini Cukup Cukup Ini Juga Mereka Bergerak Di Ilegal Ilegal Lorong Lorong Ilegal Lewat Kapal Dan Sebagainya Supaya Bahkan Ada Kan Memang Berarti Benar Juga Ada Sampai Mereka Ngasih Gratis Di Awal-awal Orang Mau Biar Candu Narkoba Nah Ini Harus Kita Jangan Sampai Apa Namanya Ini Menjadi agenda Besar Juga Besar Konsen Juga Terutama Di Kemarin Saya Ada Kumpul Dengan Majelis Ulama Indonesia Mereka Mereka Mengatakan Salah Satu Konsennya Adalah Ini Memerangi Napoba Karena Sudah Sangat Sangat Apa Namanya Memperhatinkan Tapi Itu Tadi Kemudian Nanti Saya Pengen Bahas Tentang Kenapa Pak Kemudian Banyak Yang Tertarik Bahkan Macem-macem Ceritanya Itu Karena Sisi Supply Nanti Didorong Oleh Faktor Harga Tadi Oke Sebentar Ini Ternyata Zoom Kita Apa Namanya Sebentar Saya Cek Dulu Ya Sebentar Tapi Kalau Enggak Saya Konsolidasikan Ini Keburu Mati Sebentar Kayaknya Itu Kemarin Ini Bukanya Sudah Apa Namanya Sebentar Oke Sebentar Saya Coba Ini Ada Beberapa Kendala Kita Tinggal 9 Menit Lagi Nanti Kita Break Kemudian Kita Mulai Lagi Aja Setuju Apa Enggak Setuju Mungkin Satu Part Lagi Saya Tahu Kenapa Tiba Tiba Begini Seharusnya Itu Kemarin Baru Baru Aja Beli Saya Gak Tahu Ini Kadang-kadang Apa Namanya Out of The Ini Apa Namanya Tidak Kita Bisa Duga Tapi Gak Apa Ini Masih Ada Waktu 8 Menit Saya Lanjutkan Nanti Kita Apa Namanya Kita Selesaikan Kemudian Kita Mulai Lagi Saya Belum Ngecek Harusnya Tadi Bisa Kayak Itu Aja Baik Kemudian Nanti Kalau Sudah Satu Menit Atau Dua Menit Nanti Saya Instruksikan Kita Coba Mungkin Live Dulu Nanti Saya Share Lagi Saya Instap Lagi Saya Gak Tahu Kayak Gini Teknis Sekali Oke Nah Tadi Sudah Nah Ini Jumlah Penawaran Itu Adalah Apa Namanya Jumlah Dari Sebuah Barang Yang Para Penjualnya Itu Mau Dan Mampu Menjual Jadi Ingin Dijual Dan Kemampuan Mereka Menjual Itu Jumlah Penawaran Kadang-kadang Kita Pengen Apa Namanya Mau Jual Banyak Tapi Kemampuan Kita Terbatas Misalnya Sehari Sekian Produksinya Untuk Menjual Maka Itu Masih Terbatas Belum Bisa Dikatakan Jumlah Penawaran Maka Jumlah Penawaran Kita Yang Kita Mampu Jual Waktu Itu 100 Misalnya Nah Hal Yang Menjadi Mendasa Di Sini Adalah Hukum Penawaran Hukum Penawaran Ini Berbanding Terbalik Dengan Hukum Permintaan Yaitu Ketika Sesuatu Sama Maka Jumlah Penawaran Itu Dari Sebuah Barang Akan Meningkat Ketika Harga Itu Meningkat Yang Namanya Penjual Itu Pasti Mencari Untung Kapan Mencari Untung Yang Paling Tepat Ketika Harga Itu Naik Itu Adalah Otak Penjual Kalau Ada Otak Penjual Kamu Mau Dibeli Pakai Harga Yang Lebih Murah Daripada Mudah Mesti Tidak Mau Atau Dia Justru Ketika Harga Tinggi Tidak Mau Melepas Tapi Macem Ada Orang Yang Misalnya Fenomena Penaikan Harga Itu Sebenarnya Hampir Mirip Juga Kalau Misalnya Harga Saham Itu Dia Naik Turun Kayak Gunung Kalau Kalian Menjadi Investor Yang Sukses Kalian Jual Ketika Dia Mau Bergerak Ke Atas Sebelum Dia Turun Kalian Jual Kalian Lepas Habis Itu Kalian Beli Yang Lain Lagi Kadang Kadang Ada Orang Yang Tamak Jadi Dia Menahan Untuk Tidak Menjual Jual Pasti Naik Lagi Tapi Ternyata Besoknya Turun Ternyata Turun Turun Sekali Itu Banyak Fenomena Seperti Itu Jadi Kenaikan Harga Dari Harga Yang Tertinggi Ke Rendah Tentinya Ketika Orang Sama Juga Dengan Tadi Memang Narkoba Ketika Orang Sudah Atau Jangan Yang Sekarang Ini Sisi Penawaran Juga Misalnya Saya Anggap Contoh Sisi Pekerjaan Pekerjaan Apa Yang Sekarang Ini Digaji Tinggi Pasti Orang Orang Ingin Menjadi Orang Orang Tersebut Seperti Itu Kenapa Penawarannya Menjadi Banyak Contoh Misalnya Yang Sering Misalnya Sajanan Ekonomi Itu Banyak Misalnya Penawarannya Karena Seorang Sarjana Ekonomi Biasanya Digaji Dengan Seperti Ini Misalnya Atau Sarjana Hukum Dan Lain Sebagainya Jadi Ada Sisi Penawaran Jadi Kenapa Banyak Yang Mau Main Di Pasar Sebagai Penjual Penyedia Menawarkan Barangnya Karena Harga Sedang Tingginya Nah Kemudian Apa Namanya Ada Jadwal Penawaran Nah Mungkin Ini Terakhirlah Sebelum Nanti Kita Close Karena Ini Saya Peringatkan Remaining Meeting Timenya Nanti Apa Namanya Harus Kita Tutup Kemudian Kita Mulai Lagi Contoh Ini Ketika Harga Nol Tidak Ada Yang Apa Namanya Ini Maaf Ini Keliru Ini Harusnya Tulisannya Itu Saya Nggak Bisa Ini Ini Adalah Sisi Supply Sebenarnya Ini Bukan Demanded Tapi Supply Jadi Ketika Nol Dolar Ada Satu Apa Tidak Ada Yang Mau Jual Tapi Ketika Harganya Semakin Tinggi Maka Para Penjual Semakin Banyak Intinya Itu Semakin Banyak Penjual Ketika Harganya Semakin Naik Itu Adalah Kurva Penawaran Nah Baik Nah Ini Contoh Tadi Ini Ini Salah Lagi Ini Bukan Cons Demanded Cons Supply Habisnya Tapi Ininya Arahnya Benar Jadi Ketika Nol Rupiah Nggak Ada Yang Mau Pak Mau Jadi Apa Jadi Bekerja Ini Nggak Ada Yang Bayar Itu Bisa Jadi Banyak Yang Nggak Mau Tapi In Islam Ini Berbeda Sometimes Different Jadi Memang Penawaran Itu Apa Namanya Ketika Ketika Mulai Itu Sesuatu Memang Dihitung Dengan Uang Jadi Kalau Nggak Ada Uang Nggak Mau Kerja Setelahnya Itu Teori Umumnya Cuma In Islam Ada Sesuatu Yang Lain Pasti Ini Memang Yang Saya Ajarkan Ini Pengantar Umat Ketika Walaupun Kemudian Sebenarnya Cukup Relepan Juga Dengan Kajian Metode Seperti Ini Jadi Contoh Begini Contoh As 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 Menjadi Takmir Masjid Misalnya Siapa Siapa Yang Mau Menjadi Tamir Masjid Misalnya Mungkin Ada Yang Banyak Tidak Tapi Kemudian Ketika Disinggung Ada Gaji Khusus Nggak Ada Gaji Khusus Nggak Misalnya Ternyata Banyak Yang Tidak Misalnya Itu Yang Menjadi Kemudian Jarang Yang Mau Menjadi Tamir Masjid Yang Macem Menurut Saya Sekarang Tapi Di Islam Itu Cukup Luas Artinya Bukan Sesuatu Yang Haram Menjadikan Satu Bagian Dari Kas Masjid Kemudian Jadi Gajinya Mengurus Zakat Basnas Makanya Zakat Itu Menjadikan Sosial Dalam Islam Salah Satu Asnab Zakat Itu Adalah Amilnya Pekerjanya Pekerjanya Dapat Zakat Dapat Gaji Supaya Biar Biar Bisa Bersemangat Dan Bisa Fokus Dan Kerja Profesional Itu Intinya Sebenarnya Jadi Kadang Kalau Gratisan Gratisan Ini Kadang Kadang Menjadi Kadang-kadang Ada yang Mau Ada yang Tidak Yang Mau Biasanya Saya Ambil Pejeki Sudah Cukup Kemudian Saya Mau Karena Ini Sebagai Sekeralewawan Tapi Bayangkan Yang Saya Belum Punya Pekerjaan Apapun Ditawarin Pekerjaan Yang Gajinya Tidak Ada Misalnya Biar Gampang Masa Kalian Mau Jualan Barang Gratis Pasti Tidak Tapi Memang Untuk Tujuan Sosial Beda Lagi Tujuan Sosial Ini Memang Bukan Untuk Mengharapkan Harga Misalnya Kita Berbagi Sedekah Dan Sebagainya Kita Enggak Ngarap Ini Ngarap Yang Pahala Dari Atas Ini Satu Menit Saya Izin Saya Stop Kemudian Saya Share Kembali Linknya Nanti Kita Buka Lagi Mungkin Itu Aja Kita Tutup Untuk Masuk Ke Sesi Yang Kedua Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi